Yang pertama bahwa rencana Ibu Kota sekarang baru pembahasan undang-undang di DPR. Mudah-mudahan begitu selesai undang-undang di DPR itu berarti dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan pemindahan Ibu Kota atau pembangunan Ibu Kota sudah ada. Kami bahkan sejak dua tahun yang lalu begitu pemerintah merencanakan itu kita lakukan dulu apa yang disebut dengan IP4T identifikasi dan identifikasi IPI identifikasi pemuasaan, pemilikan, penggunaan tanah. Jadi kita sudah punya peta siapa yang memiliki tanah di sana, berapa luas. Dengan demikian nanti kalau misalnya itu tanah perlu di Ibu Kota Negara kita sudah punya database. Tapi itu diketahui sebagian besar tanah Ibu Kota Negara adalah tanah negara karena berasal di kawasan hutan yang dilepaskan. Dan kawasan itu selama ini tidak ada masyarakat yang menghuni. Baik. Pak Menteri, satu pertanyaan terakhir nih untuk Pak Menteri. Di penghujung tahun 2021, tiga kata apa ini Pak yang ingin disampaikan untuk mengakhiri tahun 2021 dari Pak Menteri? Prinsip saya adalah kreatif, produktif, nilai tambah. Itu selalu menjadi moto kami. Bagaimana menciptakan nilai tambah setiap hari.